Apa tanggapan Anda? Benarkah Anda lihat ada politisasi di dalam negeri? Waduh, karena perintah Ketua Umum tidak melihat sentimen di dalam negeri sebenarnya. Kita orientasinya adalah Gus Yakut, Ketua Umum GP Ansor, sekaligus Pak Limadletinggi Bansar. Itu kan perintahnya kepada kami adalah coba cari akar permasalahan rohingya ini kenapa? Apa yang didapat dari tim Anda? Nah, kalau temuan kami adalah bahwa tragedi kemanusiaan rohingya ini merupakan tragedi kemanusiaan terparah di ASEAN. Bahkan kita misalnya melihat dan membaca dengan detail beberapa report, report dari UN yang tadi dikutip Masa Nafi, terus report dari Human Rights Watch dan sebagainya, kita lihat bahwa polanya sangat terstruktur, ada desain dan very planified. Means, ini targetnya sangat presisi. Bahkan bukan hanya orang, tapi wilayahnya. Misalnya kemudian ada beberapa wilayah yang memang dibakar, bahkan kemudian ada bahan-bahan pangan yang sengaja dibakar, dan seterusnya memang parentasi adalah agar warga itu keluar dari wilayah tersebut. Terus kemudian di report itu juga kita misalnya membaca, ada temuan 52 persen perempuan rohingya itu diperkosa. Dan kemudian ada desain juga misalnya yang berdasarkan report yang kami baca, ini pasti dilakukan oleh negara. Bukan cuma kejahatan antar kelompok, ini negara by desain. Dan kemudian ada misalnya kemudian pembakaran masjid, bahkan yang paling kami bacanya sampai nangis adalah terjadi pemperkuasaan di masjid. Tapi Anda lihat, Mbak, kemudian ada isu yang dicoba ditarik ke daun negeri. Nah, isu-isu itu kan... Untuk sentimen tertentu. Isu, jadi kita melakukan juga big data analysis lah kita juga. Sama lah, sama seperti Pak. Itu lah, sama lah. Kita answer punya kemampuan seperti itu lah. Nah, kita grabbing data, grabbing semua sentimen, semua pendekatan, semua text, semua discourse, kita analisis. Ada tiga pendekatan berdasarkan temuan kami, yang kemudian kita analisis di final report kami di, apa namanya, analisis strategi diplomasi. Atau pendekatan terhadap Rohingya. Pertama, pendekatan agama. Melihat Rohingya adalah konflik agama. Terus kedua, melihat konflik atau tragedi Rohingya sebagai tragedi kemanusiaan. Terus yang ketiga, pendekatan yang coba kami lihat, kami highlight adalah pendekatan geopolitik. Kenapa kemudian... Mana yang paling kuat? Kalau misalnya buat Rohingya, lebih kuat geopolitik. Misalnya kita tarik mundur. Misalnya di tahun 2013, persekusi hebat, besar dan meledak itu tahun 2013. Pada saat itu pula adalah tahun di mana pipa minyak dan gas dari Sui ke Keopiu dan ke perbatasan Cina itu pertama mengalir dengan kapasitas 193 juta kubik fit. Oke. Jadi intinya ada permasalahan ekonomi dan geopolitik disini ada katakan bahwa ini sudah terstruktur sekali. Terstruktur. Mas Yato, kita akan bahas nanti apa yang terjadi di Rohingya, di luar dari konflik. Memang kita banyak sekali faktor yang terjadi di sana.